Ya, tugas ketua tim kampanye atau pemandangan nasional dan juga anggota tim suksesnya ini juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyukseskan pasangan Capres dan Cowapres, termasuk juga memberikan informasi dan pendidikan yang benar dalam berdemokrasi untuk para pemilih. Penting untuk dilakukan agar masyarakat tidak terbelenggu dan juga terkurung dalam kebohongan yang justru dilontarkan calon pemimpin bangsa dan juga tim kampanyenya. Dan ini juga berbahaya untuk proses demokrasi dan berbangsa dan bernegara. Untuk membahas lebih lanjut mengenai polemik komunikasi politik semacam ini kami akan membahasnya dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding dan juga ada analis politik Rangkuti yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga nanti akan bergabung dari melalui sambungan telepon ada jurubicara pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Yandri Susanto yang masih kami nantikan sambungan teleponnya. Saya ingin ke Mas Karding terlebih dahulu ya. Ini satu pekan ini begitu menarik, begitu dinamis untuk mengisi terutama Ketua Tim Kampanye Pemenangan Nasional. Boleh sedikit mungkin direview. Ini menjadi perbincangan, termasuk mungkin nanti Bang Reh bisa memberikan analisisnya. Kenapa begitu penting sosok Ketua Tim Kampanye Nasional untuk pasangan terutama Jokowi Ma'ruf? Ya kalau kita bandingkan dengan Pilpres tahun lalu, memang saya juga tidak terlalu memahami kenapa ya. Tiba-tiba sekarang soal tim itu dibahas. Beda ya? Dengan 4 tahun, 5 tahun lalu ya? Bukan juga saya jurubicara Pak Jokowi, sekarang saya lihat kok ada banyak perbedaan. Itu artinya apa? Masyarakat semakin bagus, pers, media semakin melihat bahwa dalam pemenangan itu tidak hanya sosok Capres dan Cawapres, tetapi juga ada tim dengan sekelumit dinamikanya yang juga memberi pengaruh yang kuat. Memberi pengaruh yang kuat, itu yang diakini oleh tim pemenangan ya? Tim Kampanye ya? Ya publik bilang begitu publik hari ini tuh. Publik bilang begitu hari ini ya? Ya persepsi bahwa tim Kampanye itu karena setiap event apapun yang ditanya itu siapa ketua timnya? Lalu bagaimana langkah apa sekarang? Jadi akhirnya saya lihat, oh berarti memang ada pergeseran. Tidak hanya ansi paslon, tetapi juga faktor-faktor lain. Salah satunya. Ya itu sebelumnya tidak tergenar, bahkan orang tidak berdua. Bahkan mungkin sebagian di antara kita mungkin lupa dulu yang memenangkan pasangan Jokowi. Siapa ketuanya kan? Jekah siapa? Dan juga yang bertarung di sebelah, Pak Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Siapa betul ya? Pak Cahyo Kumolo ya? Pak Cahyo. Dan juga Pak Mahfud. Pak Mahfud MD di Prabowo Subianto. Bang Ray, ini benar memang ada pergeseran yang sebelumnya ini tidak dianggap, sekarang jadi dianggap soal sosok ketua ini? Ya sebetulnya kan kalau ketua tim sukses, katakan tim pemenangannya atau tim Kampanye ini sebetulnya kan lebih bersifat internal ya. Tapi saya pikir ini efek dari Erick Thohir sebetulnya. Efek dari Erick Thohir ini? Erick Thohir. Karena personal? Setidaknya ada dua di situ ya. Pertama, memang kalau dilihat dari kubunya Pak Jokowi ini kan kekurangan figur yang disebut sebagai perwakilan dari kelompok milenial. Kelompok muda. Kelompok muda gitu. Dan itu kemudian tiba-tiba diisi oleh Erick Thohir kan. Nah Erick Thohir ini kemudian di, kalau kita lihat sekarang kan, di, apa namanya, dihadap-hadapkan dengan Sandiaga gitu ya. Yang seperti mewakili kelompok milenial di kubunya Pak Jokowi, di Pak Prabowo gitu. Nah efek ini nggak bisa dihindari, tentu saja ditambah dengan baru saja Pak Erick Thohir sukses untuk menyelengkalkan sebuah event internasional. Dalam pernihan Asian Games. Jadi sehingga efek dari itu, kemudian orang merasa, wah luar biasa ini. Artinya apa gitu? Artinya yang kedua, ada dua keuntungan sekaligus yang didapatkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Pertama figur Erick Thohir sendiri, pengusaha, sukses, dunia internasional, kemudian manajemen yang cukup bagus ya, manajer yang cukup bagus, macam-macam. Muda, mewakili kelompok muda, dan itu menutupi beberapa kelemahan yang sudah dirasakan oleh Pak Jokowi selama ini gitu ya. Nah yang kedua, dengan sendirinya tentu saja adalah jaminan akan, katakanlah ya, kekempakan, kemampuan, ke soliditas dari kerja-kerja tim ini akan berlangsung. Iya, jadi menariknya bahwa ini yang berkontestasi tidak hanya pasangannya saja, Capres dan Capres, tetapi juga ada ketua tim kamarnya sendiri begitu. Bisa menggarap ceruk suara yang tadi masih kosong gitu. Ini menarik ya, jadi kontestannya tiga dong. Bukan, bukan. Jadi selama ini, kan setidaknya setelah Pak Jokowi menunjuk Pak Maruf Amin, seolah-olah kelompok milenial agak terlupakan di lingkungannya Pak Jokowi. Maksudnya Erik, itu menarik kembali minat para, katakanlah ya, apa yang selama ini mungkin hilang melalui figur dari Pak Maruf Amin. Sebaliknya, orang coba membandingkan dengan nama yang beredar di kubunya Pak Prabowo. Selama ini kan nama yang beredar adalah Pak Joko Santoso, figur tua, tentara, macam-macam gitu. Ini bolak-balik gitu loh. Jadi kalau di sini ketua tim suksesnya seolah-olah ada yang baru, kira-kira gitu ya, tapi di kubunya Pak Prabowo justru kembali mewakili tradisi politik lama gitu. Jadi, ini kemarin hilang di sini yang disebut dengan milenial, di sini ketika mau menunjukkan ketua tim suksesnya atau tim kampanyenya gitu, justru kok kembali lagi ke masa lalu gitu. Jadi, posisinya udah sama-sama kira-kira gitu. Tapi sebenarnya sebelum sosok atau tokoh, kalau tadi Anda pilihkan, ini langsung personal gitu, sosok Erick Toh ya. Tapi kita tahu kan, polemik soal ketua tim kampanye pemenangan ini, sudah mulai ketika kemarin Pak Solonin mendaftar lagi di 10 Agustus lalu. Itu siapa? Kemudian dari Joko Imaruf yang sudah menyerahkan daftar, tapi belum punya ketuanya. Yang punya, yang jadi bahan polemik tersendiri. Artinya memang dari awal pun juga keberadaan ketua tim kampanye ini juga memang sudah jadi pembicaraan tersendiri. Betul. Kalau saya, tapi gimana ya, saya sebetulnya udah menduga bahwa ada dua kemungkinan Pak Jokowi mengapa yang menunda, menunjukkan ketua tim kampanye gitu ya. Pertama adalah memang menunggu Asian Games, yang saya punya feeling dia akan mencoba merayu Erick gitu ya, untuk masuk gitu, ternyata terbukti. Atau dia akan mencoba pengusaha yang lain, di luar Erick gitu. Nah ternyata Erick. Yang mengerucut ke pengusaha ya? Saya pikir itu yang pilihan yang paling pengusaha, mudah, dan tentu saja punya prestasi dalam konteks Orkestra gitu. Karena bagaimanapun agak sulit kalau kemudian ketua tim kampanye yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dari kata-katangan misalnya orang-orang koalisi. Itu sudah gak berbahaya, karena lagi-lagi kan problem kondisi besar tuh kalau di Indonesia, jangan sampai semua ada yang menonjol dari mereka, kira-kira gitu. Itu problemnya. Itu jalan tengah juga begitu ya? Itu jalan tengah ya, selalu dibutuhkan oleh, selalu dibutuhkan figur lain di luar mereka gitu. Nah karena itulah bayangan saya, dugaan saya sebenarnya saat awal Pak Jokowi akan mencoba merayu Erick gitu ya, atau kalaupun kemudian Erick gagal, beliau akan cari pengusaha yang lain. Jadi memang begitu Mas Karding ya, memang yang disari sosok yang netral, terutama dari kalangan pengusaha. Jadi yang pertama begini, kita ini sejak awal memang menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Walaupun pasca pendaftaran, secara jujur saya pernah mendengar dari, apa ya, desas-desus di internal ya, bahwa kemungkinan akan ngambil figur muda. Ini, tapi itu selendingan istilahnya. Belum mengerucut pengusaha atau bukan, tapi muda begitu ya? Muda, yang kira-kira, saya bayangkan saya, itu siapa? Saya bilang. Muda seperti apa? Kira-kira yang bisa merepresentasi salah satunya milenial. Berjalannya waktu, ternyata ketemu Pak Erick Tauhin. Walaupun dalam perjalanan itu ada beberapa toko juga yang muncul kan, bukan muda juga. Ada beberapa toko lah, yang saya kira tidak perlu saya sebut satu persatu di sini. Akhirnya setelah konsolidasi ya, setelah konsolidasi, agar tidak mendorong salah satu dari perwakilan partai koalisi. Oh iya, memang kalau itu sejauh, nggak? Dari awal, sudah clear. Kita sudah membuat, apa namanya, format susunan organ itu, organisasi, sudah memberi ruang kepada semua kelompok, semua warna. Misalnya begini ya, ada struktur Dewan Pengarah, itu toko-toko. Mulai dari Pak Jika sebagai ketuanya, kemudian toko-toko agama dan sebagainya di situ. Kemudian ada penasihat, itu ketua-ketua umum partai. Kemudian ketua tim memang dikosongin. Waktu itu memang Pak Jokowi mengatakan, kita fokusin dulu aja deh, Asen Gen sama Lombok. Ya waktu itu, nanti aja deh itu, gampang lah kalau itu. Nah, akhirnya memang dikelola oleh para sekjen ini, yang kemudian para sekjen ini masuk ke wakil ketua dan wakil sekretaris, dan ada direktur-direktur. Itu mencerminkan semua kelompok. Nah, yang menarik kan di situ ada Pak Mudoko, ada tentara juga, ada anak mudanya juga banyak, ada toko-toko agamanya ada. Jadi tim ini komplit. Ditambah Pak Erik, wah tambah. Oke, sekarang dari sinyal bahwa Pak Erik ini kelihatan ke politik, itu sebetulnya bisa dilihat ketika beliau berpidato pada acara pembukaan Asia Games. Sampai jumpa di video selanjutnya.